hai hai oke balik lagi bersama saya di doof doofy gaming kali ini gua bakal main League of Legend Wild Rift Wild Rift lagi ya kita mainin Oke guys tanpa berlama-lama lagi langsung saja ambil mau ngomong juga bisa agak lama nih matchingnya biasanya Oh ya guys maaf banget nih gua belakangan ini jarang banget upload udah lama banget mungkin udah ada dua minggu mungkin ya enggak upload-upload saya itu lagi banyak banget duit kuliah ya gitu lah pokoknya adalah ada aja udah tugasnya oke kali ini gua kembali akan main Aurelion Sol Wow kenapa tadi kayak ngelag begitu ternyata ini namanya rune yang Conqueror Brutal Regeneration Hunter Genius nah ini dia equipment gua ya Infinity Orb Road of Age Rely Crystals Captor Ionian Stasis Rabadon Deathcap dan Morello Nomicon bisa banget loh nama-namanya astaga dan gua pakenya Shield dan Flicker eh bukan Flicker disini namanya flash flash namanya oke jadi gua perasaan pernah ya main Aurelion Sol tuh konten live kayaknya nah itu wah parah banget kan gua kayaknya aduh enuk banget gitu nah sekarang sekarang ini gua lebih bisa lah tapi enggak bukan di kategori yang wow you so pro no bisa lah nih gua merasa bahwa gua kalah-kalah terus pengen rengkat gua nggak ngerti kenapa dan teman sangat pengaruh sih di League of Legends ini eh gua ngomongnya Wild Rift aja deh di Wild Rift ini karena orang-orang ngomongnya Wild Rift game ini kalau League of Legends pokoknya yang di PC lebih tapi gua mid ya kayaknya nih kalau biasanya kayak gitu gua mid sendiri di tengah agak berbeda ya dengan buat itu Mobile Legends Mobile Legends Mage nya itu kayak support gitu jadi ini si Mastery nya kalau di Mobile Legends itu mid banget kita oke tengahnya Zed Zed ini agak-agak gimana ya agak-agak ini skenerskan serba-sermin tuh kayaknya ini dia tuh pedes Zed ini Zed ini mirip banget nggak mirip banget sih mirip dengan ayah busa kayak bayang-bayangan gitulah pokoknya indian ninja ninja gitulah gitu kan terus terus mainnya tangannya harus cepet gua liat sih wow deh berpindahnya cepet sekali jago nih yang main jadetnya serem gua oh iya kalau bisa oh iya kalau main di Wild Rift ini gua merasa agak agak slow gitu ya maksudnya sabar mainnya sabar sabar nggak bisa cepet-cepet kalau Mobile Legends kayak cenderung kayak gimana ya lincah gitu kan kalau menurut gua ya kayak gitu kayak lincah aja kalau Mobile Legends kalau Mobile Legends kalau ini kayak pelan gitu mainnya itu pakai prinsip sabar wuuhh keuntungan ada Mastery thank you Mastery musuh kok nggak temen kita ya nah tuh ada tuh namanya Amumu nah itu mirip banget kayak ini dia tuh kayak Hilo gila tuh ceng 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 kalau dia kayak air-air gitu kan biasanya ya biasanya sih kalau ama nyawa gua aman-aman aja jadi gua bakal balik setelah 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 ini guys setelah equipment pertama udah jadi enggak tau ada di tempat yang lain yang aku lihat itu lu terjadi zat lagi Ayo kita udah bisa pakai lagi upe asa 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 ales asa ush serem ya hehehe kedas bolak dulu Aurelion Sol Ini menurut kalian apa ya Cicak atau toke atau apa ya Dia tuh tengah naga Tengah toke Muka nya kayak naga ya Naga tuh asli gak sih Susah sih ngelawan jet gue dah Ini main Sabar Jangan mati Terlalu nafsu birahi Mati Sabar main sabar Nah gue balik aja Loh gak balik Terus recall Masing-masing karakter tuh berbeda gitu Keren gitu Oke kan Cakep banget Aduh atas itu perlu bantuan gak ya Kayaknya kita kesana aja ya Nah Sekarang kita kembali lagi Tolongin 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 Cerem banget dong Yah midnya Tolongin dong Oke lah Oh iya sama Sama kalo di Wild Triest ini Gatau kenapa Junglernya ini jauh lebih egois gitu ya Maksudnya gak memikirkan Kelen temen-temennya Apakah mainnya kayak gitu juga di PC Atau gimana gue gak ngerti Karena kalo di Mobile Legends Walaupun dia jungler gitu ya Bukan berarti dia Ngejungle Terus selamanya gitu Gak selalu jungle disitu terus Astaga Gak nah sabar aja Dia pake Zednya jago Zed ini agak gimana ya Gerakannya Gue belum terlalu tau Dan membuat kita kalah-kalah terus Kita belum tau masing-masing skill Dan gue gak pernah main LOL yang ada di PC ini Kalo di PC kan orang jadi lebih Apa ya Udah Kenal lah Maksudnya dia jarak penyerangannya segini gitu Misalnya Kayak Lancelot gitu Nah kita harus agak jarak-jarak Jangan terlalu deket Kayak gitu Tau Kalo ini Gue masih meraba-raba Kayak itu Gue agak gimana gitu Semoga menang lah Ayo lah Ayo lah Come on Ini gue push aja ya Atau bantuin Oh yaudah jago tuh temen kita kan Apa kita bantu aja deh Kita bantu Kita bantu Gawak gue ngapain Coba di sini Ya ada Zed lagi Saya ngeri gue Zed tuh pedas sekali Aduh ngapain gue itu kesana Gue bantu dulu Ah yaudah naganya Ngabisin nyawa aja Hmm Ya 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 Astaga Maafin maafin Ayo kita terbang saja Biar cepat Melucu Melucu Itu kan enak banget loh Nih gue merasa ya Ya Sebetulnya emang mainnya sih Dia jago Gue merasa Kalo Mereka kok lincah Gue lambat Ya mungkin Karena gue pake magi Kan ya Mereka ini Tuh Toilet gak sih Si Si itunya Mastery-nya Kayak Gak mau bantu gitu Setidaknya gue Mengekial Si Zed Oke kita commit Kita bawa Bintang Yang besar Waduh Kok mati semua itu Oh iya Disini Kasanya Ezreal Ini pedes banget Di wild prince ini Dan gue udah Ketemu ya Iya pedes banget Astaga Duh Duh Sebetulnya Nih gue tuh Bakal bisa war loh Kalo Baru-baru ini Tuh Gak mau kan Eh gak usah deh Pemain-pemain Pemain-pemain disini Kebanyakan Cina Gitu ya Gue liat Pake bahasa Cina Orang Indonesia Jarang Kalo mau beli jinten Kayaknya Gue ketemu aja Orang Indonesia Dan bahkan Hampir setiap main Sama orang Indonesia Kalo Ini Berbagai macam negara Apa servernya luas Atau bagaimana Kakaknya Kita kayaknya Bantuin Jinnya Kasian itu Elah Itu Dari Tadi tuh Sobatnya Kena-kena Kayaknya Lincah banget Dia Gue doang yang lambat Teritah di Zed itu Nyawa Tinggal uprit tuh Sabar Sabar Main ini harus sabar Main locker Memang harus sabar Maksud tuh Gak bisa Sabar Sabar Pasti bisa Terus ancang-ancang Mawarnya itu Harus Dipe Terus ancang-ancang Terus ancang-ancang Laptang Uuuuh Nge-kill gue Atau Sik Waduh Di atas Gimana Ini tinggal dikit nih Satu hit lagi Dekali Oke Oh ya Sama Kalau disini Lordnya itu Kayak apa ya Tuh kayak gitu tuh Jadi kalau kita bunuh Si itu tuh Yang kayak Wuler itu Badan kita Jadi kayak ada Ungu-ungunya Ungu-ungunya Ini berguna Kayak Memperkuat minion Jadi badan kita Ada ungu-ungu Nah ungu-ungu itu Bakal kayak Ngasih power gitu Ke minion Untuk Untuk Apa ya Untuk ini Untuk lebih kuat Gitu Wuuuh Itu kan master Itu emang Kalau jago Jago banget deh Kalo gak jago Aduh Gitu Aduh Gitu Oh iya Gold Sudah banyak Kita ya Oke Kita balik aja deh Dampak ribuan Amumu Oke Oh iya gue juga beli jam pasir Jam pasir ini kayak apa ya Kita kayak ngebeku gitu Ngebeku Selama berapa detik gitu Antara 2 detik atau 1 detik Gak tau Berguna gitu Nah saat membeku Itu serangan bintang-bintang kita tuh tetep muter Gitu Bagusnya gitu Bantu lah Nah Itu berguna kayak gitu Tuh tadi tuh Yang buat es gitu Jadi enak sih ini Buildnya nih Ihhh masternya jago banget loh Kita sangat terbantu juga nih Oleh dia 14 dia killnya Gue berapa sih? 6 ya Lumayan Cukup membantu kan Goldnya Tuh kan gede juga gue goldnya 13 Yang namanya dia assassin gitu Jadi Pasti killnya Gila-gilaan lah Ya itu Item gue udah jadi tuh Yang pedes Oh iya ya mungkin Barengkali belum tau Kalau equipment tuh Harus belinya di home dulu Gak kayak mobile legend bisa Ceting-ceting-ceting Saat bermain disini Di mobile legend termasuknya Ribet gak loh ini Apa Magi kayak gini Wow Itu dia Nih gue masih agak kurang tau yang ini nih Nah tuh fungsinya apa ya Buat panik-panik aja Atau bagaimana ya Kayak Wow Coba gue baca I've got something to say Scans around you Disable Jebakan Jebakan kayak apa Mungkin ya Gak tau jebakan kayak Kayak apa Kayak skillnya Jin Yang skill 1 kayaknya Atau skill 2 Skill 3 Gak tau gue Astaga Serem banget ini Waaah No Kenapa lu gak pada Banduin gue tadi Agak Gak pedulian dah Orang-orang di Wildcris nih Kayak udah Urusan lu aja Mungkin Ini gue Masih tier Di bawah ya Masih bronze Makanya itu Masih Ada mungkin Yang masih Buta-beta Jadi kalau gue Katakan Kalau gue berpendapat ya Bahwa Mobile Legends bakal digantikan oleh Wildcris 2 Gak juga ya Karena Beda experience game aja Kadang Gue Ini loh Merasa Kadang Pengen Main Mobile Legends Kadang pengen main LOL Betul-betul Betul-betul Beda gitu Gak Rembak nih Ah Gak 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 Pedas kan dari gue Let gak Kill Bintang-bintang gue Mati ya Mumu Zed tuh Kok kuat Betul Aduh Gue ngapain Situ tadi Jika gue Flicker tadi Lupa gue Belinya Jam dinding Eh Jam dinding Jam paket Kalian 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 Mati Gue Sebelas kan Gue Lihat tuh Pedas banget Gak sih Tadi Gue tuh Oke Menang Guys Itu dia Memakai Aurelion Soul Kayak gitu Oke Oke guys Sampai disitu aja Dulu Jangan lupa subscribe Doof Doofy Gaming Oh iya bener 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 Mau gak Kita ngadain mabar gitu Nanti gue bakal Buat grup discord gitu Kita main bareng Dan seru-seruan bareng Oke guys Sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Doof Doofy Gaming Share like that Comment juga boleh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax